Jadi saya ceritakan kejelasan dari KPT sebenarnya apa? Kok bisa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan yang sekian kali ya kepada BINJRA CS. Ini sudah dua kali audensi kami berwati, famous sekali. Dan di sana banyak memberikan masukan dan tentu harus kita tinggalkan lagi. Kita tidak menutup mata terhadap koreksi masyarakat. Oke, satu persatu saya jelaskan salah jingkat. Bahwa ada beberapa hal tadi yang misalnya perlu dikaji. Kalau adik-adik bilang hanya ormong tertentu, ini bisa ditangkap sebagai peluang. Seperti peluang, artinya apa? Kalian bisa berpartisipasi atau ikut menjadi pendaftar di belanangan. Jangan jadi penonton. Coba dikaji, saya tidak mau berdebat. Peluang itu, itu hanya peluang. Apalagi kalau kita lihat mereka senior-senior yang mungkin tidak lama lagi akan wafat gitu ya. Tapi pemerintah ini tidak akan mati. Oleh karena itu, saran saya, disamping kalian mempredisi, tapi tangkap ini sebagai peluang. Jadi dapat kalian lagi. Kemudian, terhadap kualitas pekerjaan yang diadukan. Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa dumpas pengaduan masyarakat, informasi masyarakat, masyarakat, masyarakat akan kita perhatikan. Karena itu dijamin oleh undang-undang. Seperti tadi kasus, kalau penyebut kasusnya jelas, jalan rek-rek, jalan kacau. Itu jelas belum kita bayar sampai sekarang. Tentunya kita harus bertahap menyelidiki pekerjaan yang dilakukan itu bertahap. Kita bisa sewenang-wenang. Kemudian, kaitan dengan tadi yang namanya di pihak kebijakan, seperti HOTMIC. Itu proses penelangan itu ada yang namanya hubungan. Seperti Rosy, misalkan tidak punya pabrik HOTMIC, bisakah dia kerja HOTMIC? Bisa. Nah, kan dia dapat dukungan. Bisa tidak dia mengalukan pengaduan keku, terbisa. Tapi dengan cara diatur di situ, diatur dukungan. Ada lagi yang nanya KSU, apa itu KSU? Kerjasama operasi. Jadi di situ disarankan untuk nilai tertentu, kerjasama operasi. Pekerjaan yang besar harus kerjasama operasi. Apa bedanya dengan dukungan? Kalau KSU itu ikut bertanggung jawab. Berhadap hal-hal yang menjadi kewajiban itu ikut bertanggung jawab. Jadi bukan yang HOTMIC, benderanya A, ya KSU dengan suatu penelangan HOTMIC. Maka di situ terjalin kerjasama. Artinya apa kita harus tahu kontrak? Perusahaan itu dengan HOTMIC. Saya harus tidak perlu tahu. Karena kita sudah kontrol harian, jelar harian, tiketnya sudah diperiksa. Bukan hanya kita yang meriksa, BPK pun sudah melihat mana gelar harian, berapa ton, mana nomor truknya. Kita ada semua sudah. Kendalinya seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang menyangkut pihak ketiga ini, barangkali sudah jelas tadi ya. Bahwa KSU, kerjasama operasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dengan berikatan tentu notaris. Kenapa harus buat itu-itu saja misalkan? Untuk wilayah pemengkasan kita tahu kan, hanya ada satu. Ya kalau yang lain berminat, punya modal mendirikan AMP juga, ya monggo silahkan. Tapi jangan modal sehutun duluan, kenapa harus itu terus? Silahkan mereka boleh ngambil suramadu, boleh. Mengambil di mana boleh. Kemudian berikutnya terkait dengan klaim. Pertanyaan ini memang pertanyaan yang dari dulu ditanyakan. Kenapa proyek sudah dibayar kalau masih ada klaim? Jadi dinas itu membayar dengan kalau hotlet itu di-core. Di-core itu di-bore. Dicek ketebalannya berapa, dibawa ke lab. Kadar asfalnya masuk nggak? Kepadatannya masuk nggak? Kalau nggak masuk, sudah nggak berani kita bayar, sudah. Nggak berani, sudah. Kalau sekarang. Tapi kalau itu masuk, semuanya terbayar. Kemudian setelah kita bayar, ada masa peleraan 6 bulan, datang BPK. BPK itu kalau meriksa titik yang kita core, ya nggak ada masalah. Kita sudah sesuai. Dan hasil lab ini, hasil lab yang terpercaya ya, seperti Petra, IPS, yang meneliti tentang kewadatan dan cadar asfal maupun cadar bahan. Kemudian BPK datang di saat proyek itu, masa pembelian nanti selesai. Kenapa terjadi perbedaan? Titik yang diambil ini berbeda. Kalau kita ngambil misalkan dari awal jalan 50 meter titiknya, mereka nggak mau ngambil di situ. Mereka mau ngambil berbeda, misalkan di depannya 50 meter. Kondisi jalan itu kan begini, kan nggak rata seperti, sehingga disitulah menimbulkan perbedaan. Termasuk nilai-nilai laborat, ada yang sama dan yang tidak ada. Yang nggak sama muncullah klaim yang tadi dipertanyakan. Barangkali bisa singkat, Pak Wadi. Ya, Pak. Terima kasih.